Ya guys, hari ini kita mau bener-bener review rangka S-HF dari Honda nih 2023 motor bisa goyang-goyang begini nih Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano Dan masih tentang kegaduhan mengenai rangka S-HFnya Honda Yang menurut saya ini gak bakal selesai dan gak akan ketemu ujungnya Kalau belum ada pilihan atau opsi yang ditawarkan oleh Honda yang memuaskan pelanggan Semakin hari, semakin banyak yang membahas tentang rangka S-HF Bahkan semakin banyak orang-orang yang akhirnya pada saat menonton video-video tentang pembahasan rangka S-HF Dengan kesadarannya sendiri, membongkar motornya Lalu kemudian membuktikan dengan menvideokan kondisi rangka S-HF yang ada di motor mereka Ini tentu menjadi tamparan besar buat Honda Karena ketika customer itu membuka motornya Atau melihat rangka S-HF pada motornya Itu ternyata ada benih-benih karat bahkan untuk motor yang baru Lalu kemudian ada yang bahkan kroposnya lumayan parah Untuk motor yang pemakaiannya sekitar setahun dua tahun atau lebih dari itu Nah terakhir, informasi yang kita dapat mengenai rangka S-HF yang disampaikan oleh Honda Dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari kementerian terkait Atau dinas terkait, termasuk di dalam yang pernah kita bahas sebelumnya KNKT, YLKI, lalu kemudian kementerian perhubungan Dan kementerian atau departemen terkait Itu Honda mengikuti arahan dengan cara apa? Dengan cara meminta seluruh customer Untuk menghubungi call center Honda Atau mendatangi dealer motor Honda yang ada di kota terdekatnya Untuk dilakukan pengecekan mengenai kondisi rangka S-HF Honda-nya secara gratis Tapi sekali lagi, apa yang menjadi tawaran daripada Honda Kepada seluruh customer pengguna motor Honda yang banyak banget di Indonesia Itu masih dianggap kurang memuaskan oleh customer Honda Kebanyakan customer ada bahkan yang membuat petisi Meminta untuk agar rangka S-HF ini Isu rangka S-HF ini dilakukan atau diambil langkah recall oleh Honda Untuk semua mobil-mobil yang menggunakan rangka S-HF dilakukan pemeriksaan Dan ditarik untuk dilakukan pemeriksaan Dilakukan penggantian terhadap parts yang bermasalah Alih-alih mengenai permintaan customer Dan beberapa petisi Dan termasuk petisi maksudnya yang Meminta untuk dilakukan recall Itu terpenuhi Honda malah mengambil opsi untuk memanggil Untuk hanya dilakukan pengecekan Dan di sisi lain Honda bahkan sebelumnya mempublish bahwa Untuk rangka S-HF ketika ada masalah Terjadi keropos dan sebagainya Honda bersedia untuk mengganti Tapi sekali lagi Itu hanya Apa ya Hanya Ya mengganti dengan cara customer-nya membeli Rangkanya Dan di beberapa Apa posikan sebelumnya Bahkan banyak posikan yang Membahas mengenai itu juga Honda jadinya jualan Jualan apa? Jualan rangka pastinya Ya Beberapa rangka S-HF yang dipasarkan itu tergantung motornya Karena kita tahu ada Honda Beat Honda Scoopy Hingga ke Honda Vario 160 itu Menggunakan rangka S-HF Dan range harga untuk rangka S-HF itu Dipasarkan mulai di angka 1,1 juta Sampai dengan 1,3 juta Kurang lebih Untuk harganya Ya itu tentu menjadi Apa ya Menjadi problem tersendiri Karena event gratis pun Sebenarnya sudah lumayan mengganggu Aktivitas para pengguna motor Honda Apalagi kalau kita ketahui Bahwa kebanyakan pasti Di antara teman-teman pengguna motor Selama ini Termasuk motor Matic Itu kebanyakan menggunakan motornya Untuk aktivitas utama Kerja Bahkan ada yang jadi Apa Driver Ojek online Yang itu menjadi Mata pencarian utamanya Ada yang jadi kurir Ada yang Pokoknya ada banyak lagi yang Ketika motor itu Dikendarai di jalanan Akan berakibat pada resiko Terjadinya patah rangka Yang mungkin Mengakibatkan kecelakaan Yang lebih fatal lagi Kepada pengguna Motor yang Atau customer pengguna motor Yang menggunakan rangka Esaf tersebut Nah Menurut kalian Teman-teman semua Para pengguna motor Honda By the way Kalian udah pada cek Motor kalian gak sih Motor kalian itu Termasuk yang kena Kropos pada rangka Esafnya Atau gimana Saran saya sih Sebaiknya di cek Sesegera mungkin Lalu kemudian Ya Mau tidak mau Karena motornya udah kebeli Kita juga gak Tahu pasti Kapan ini ujungnya Honda bakal recall Untuk melakukan penggantian Apa enggak Itu belum ada Informasi pastinya Yang jelas Yang bisa teman-teman Lakukan Kalau kalian Udah terlanjur Beli motor Honda Yang menggunakan rangka Esaf adalah Dengan Melakukan pengecekan Kondisi rangka kalian Kalau kondisi rangka Yang masih bagus It's okay Berarti aman Tetap dijaga aja Jadi mesti rutin Untuk diperhatikan Dan dirawat Rangka itu Biasanya menjadi Parts yang Very very slow moving Ceritanya kita Kalau misalkan Di bagian spare part Itu Bagian yang paling Jarang rusak Nah sekarang Dengan adanya Honda yang rangka Esaf itu Menjadi salah satu Instrumen yang Mesti masuk Dalam list Maintenance nya Yang dilakukan Secara Secara rutin Oleh para Customer Honda Tapi buat kalian Yang terlanjur membeli Sekali lagi Dilakukan pengecekan Untuk rangkanya Kalau kalian mau Lebih kokoh lagi Rangkanya Ya dilakukan Pengecekan Setelah dicek Ternyata ada Karat korosi Dibawa ke bengkel Yang mempuni Untuk dilakukan Pengecekan Ulang Untuk menghindari Rangka itu Terjadi patah Karena korosi Atau karat Sebenarnya Rangka Esaf ini Menurut saya Adalah inovasi Yang bagus Dari Honda Andai saja Tidak termakan Atau tidak korosi Karena dengan Bobotnya yang ringan Itu membuat Motor ini Menjadi lebih Hemat bahan bakar Harusnya Karena kan Itu menjadi Tujuan utama Diciptakan Salah satu tujuan Dari Diciptakannya Rangka Esaf ini Nah menurut kalian Gimana Apakah statement Dari Honda Itu membuat Kalian merasa puas Atau kalian Masih kurang Dan kepengen Opsi lain Yang ditawarkan Lebih menarik Dari Honda Untuk customer Tuliskan di kolom Komentarnya Di bawah Itu yang bisa kita share Kali ini Tentang update Mengenai perkembangan Rangka Esaf Fonda Kita akan terus Nge-update Mengenai rangka Esaf ini Sampai pada akhirnya Ketemu titik terang Atau ketemu titik Yang menjadi Kepuasan pelanggan juga Dan menjadi Kepuasan Produsen juga Atau Dalam kata lain Ketemu win-win solution Terhadap Masalah ini Itu yang bisa kita Bahas kali ini Makasih atas Atensinya Mohon maaf Kalau ada yang keliru Dan salah Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa